Pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW 2023 di ISBSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Wapres menegaskan ajang JMFW 2023 menjadi ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat fashion muslim dunia di 2024 mendatang. Bisnis fashion muslim kian menarik perhatian dunia, bahkan negara minoritas muslim. Salah satu merek produk olahraga terbesar dunia, bahkan tidak ragu meluncurkan produk hijab olahraga yang kemudian dikenakan para atlet peraih emas olimpiade. Dalam paparannya, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan, pada 2016 hingga 2017 pengeluaran wanita muslim global untuk fashion mencapai 44 miliar dolar Amerika. Pada 2024, diproyeksikan belanja fashion konsumen muslim global akan mencapai 311 miliar dolar. Bukan hanya global, industri fashion muslim dalam negeri turut berkembang, yang pada 2021 tumbuh 18,2 persen dengan total konsumsi mencapai 300 triliun rupiah. Tidak hanya itu, ekspor fashion muslim juga meningkat signifikan 12,5 persen mencapai 4,6 miliar dolar Amerika pada 2021. Wakil Presiden berharap penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week tahun ini mampu meningkatkan kesadaran akan potensi besar bisnis fashion muslim, sehingga seluruh pemangku kepentingan semakin peduli untuk memajukan industri ini. Kami mendorong adanya Jakarta Muslim Fashion Week ini, ini merupakan upaya untuk kita mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat vision muslim dunia, bagian daripada pusat halal dunia, atau produsen halal dunia di tahun 2024. Wakil Presiden juga menitipkan pesan kepada Kementerian Perdagangan untuk jadi yang terdepan dalam melakukan promosi fashion muslim secara digital dan menarik minat negara lain dalam dunia fashion muslim. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pada CMWF 2023 yang diikuti oleh 144 desainer dengan lebih dari seribu produk ini berharap terjadinya transaksi bisnis, terutama dengan luar negeri. Kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sekuatan naga, kita tembus pasar-pasar baru, UMKM kita tadi lihat anak muda, desainernya itu rata-rata Pak Wapres di bawah 30 tahun, tapi karya-karyanya kan kita lihat tadi tidak kalah dengan karya dari manapun gitu. Ya tentu seiring waktu, tambah laba, pemerintah pemerintah, juga kemerintah perdagangan, sedikit demi sedikit anggaran kita tingkatkan termasuk penyelanggaran acara, mendukungan nanti kepada, nah ini akhir bulan ini ke Qatar Pak Wapres. Ya ini anak-anak muda akan memamerkan karya-karyanya di Qatar. Zulhas menambahkan, CMFW menjadi komitmen pendorong brand fashion muslim Indonesia KMFW 2023 digelar selama 3 hari, mulai dari 20 hingga 22 Oktober 2022 di Hall 3A ICI BSD City Kabupaten Tangerang. Nusantara TV melaporkan.